Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan ketemu lagi pada kali ini saya akan membuat tutorial cara membersihkan saklar kebetulan saklar saya ini mengalami gangguannya sebelah kanan sini oke kita langsung saja bagaimana prosesnya jadi di dalam saklar ini ada ada empat ya ini 4 pengunci dan bisa kita kita lepas nah ini kita akan membersihkan yang ini dan di sini ada ini ya teman-teman sini jauh perhatikan ini ini ada garis ini ini adalah ruang untuk untuk mempongkar ya kalau teman-teman sebelah sini agak agak susah jadi kita ambil yang sebelah sini ini ya kita cungkil saja ya iya ini ya sudah lepas ini di dalam banyak pasir ini ini ada pengunci lagi di sini kiri dan kanan kita lepas ini pakai ping set bisa juga pakai obeng kalau ada saya gunakan jarumnya jarum kasur ya waktu melepasnya usahakan dia berdiri begini karena jika terhambur dan anda agak susah nanti memasangnya kita lepas ya wah ini ya penuh penuh dengan sarang semut ini ya teman-teman kita lepas satu persatu sekarang saya bersihkan pakai kuas ini dan bisa dilepas ya kalau melepas bisa tarik satu-satu ini pakai ping set ya nah kalau terpilih ini teman-teman ya ini satu dua ya ini kita bersihkannya gini ingat jangan sampai ketukar sebentar ini berlebih dia punya komponen di dalamnya ini kita lepas satu-satu ini kita lepas satu-satu ingat ini ini lepas ya oke sekarang oke sudah bersih sekarang waktunya pemasangan pasang pasirnya 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 saya bersihkan dulu sekarang kita pasangnya satu-satu dia punya komponen ingat jangan salah pasang nah sekarang kita pasang ini ya ini ini nya jangan jangan terbalik ya oke 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 pasang sekarang ini lagi sebelahnya kita bersihkannya kelihatan ini ya oke kelihatan oke oke ingat ya jangan sampai kebalik kalau terbalik ini tidak akan menyala kembali lampunya ini teman-teman ya karena ini apa namanya tembaga tembaga ini kan ada jamur ada jadi ini kita harus bersihkan bisa pakai pingset pakai pisau-apake ampla kelas pakai apa saja yang penting dia bersih ya sudah ingat aja sampai terbalik kalau terbalik sudah game over lampu Anda tidak akan menyala terakhir pasang ini nya jangan terbalik nah teman-teman ini bersihkan dulu itu bersihkan Oke teman-teman jangan lupa subscribe jika Anda tertarik dengan hal-hal modifikasi dan tutorial jangan lupa ya ya eh terima kasih oke teman-teman demikian proses pembersihan sakler mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye